Dapat menjalankan kewajiban ibadah haji ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima tentunya menjadi harapan seluruh umat muslim. Namun tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menunaikannya. Bahkan di Indonesia, kini umat muslim harus antri hingga bertahun-tahun agar bisa pergi ke Tanah Suci. Allah SWT sungguh maha pemurah lagi penyayang kepada umatnya. Allah SWT mensyariatkan amalan-amalan yang tidak sedikit pun menyulitkan hambanya untuk beribadah kepadanya. Tak sedikit amalan ibadah yang ringan dikerjakan namun berpahala luar biasa besar. Berikut kami hadirkan lima amalan ibadah yang ringan namun pahalanya setara dengan menjalankan ibadah haji dan umroh. Amalan yang pertama adalah pergi ke masjid dalam keadaan bersuci atau berwudhu dengan tujuan sholat fardu berjamaah. Allah SWT telah menjanjikan pahala yang besar kepada seseorang yang berniat tulus untuk memakmurkan masjid dan mengajak orang lain untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Rasulullah SAW juga mengajarkan umatnya untuk selalu mengutamakan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding sholat munfarid atau sholat sendirian. Dari Abu Umama Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah bersuci untuk menunaikan sholat fardu, maka pahalanya seperti pahala menunaikan ibadah haji dan berikhram. Hadis riwayat Sahih Abu Daud. Selain itu bagi yang sholat berjamaah di masjid juga mendapat bonus pahala dari Allah SWT. Yaitu setiap langkah kaki menuju masjid akan menghapus satu dosa atau kesalahan yang lalu. Bahkan selama menunggu datangnya sholat, dia tetap memperoleh pahala sholat. Subhanallah pemirsa. Allah SWT sungguh maha pemurah kepada umatnya. Bahkan Allah SWT memberikan pahala yang setara dengan pahala ibadah haji kepada umatnya, yang selalu mengutamakan sholat berjamaah di masjid dalam keadaan berwudhu. Islam mengajarkan untuk selalu bersuci sebelum menjalankan ibadah. Salah satunya keutamaan berwudhu yang wajib dilaksanakan sebelum menjalankan sholat. Kesempurnaan berwudhu akan menjadi kesempurnaan sholat kita. Amalan kedua yang ringan dijalankan, namun pahalanya setara dengan pahala ibadah haji adalah belajar dan mengajarkan kebaikan di masjid. Yang dimaksud belajar adalah mempelajari ilmu dan segala kebaikan keislaman, seperti mengaji, majelis taklim, tafsir hadis, fikir hingga tadarus Al-Quran. Setelah mempelajarinya tentu saja kemudian mengajarkan amal kebaikan tersebut kepada orang lain, sehingga ilmu dan kebaikan itu akan terus mengalir dan tidak terputus. Dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pergi ke masjid dan dia tidak menginginkan kecuali mempelajari suatu kebaikan atau mengajarkannya, maka pahala baginya adalah seperti pahala orang yang naik haji yang sempurna hajinya. Pemirsa, masjid sebagai baikullah tidak hanya sebagai tempat untuk menunaikan ibadah sholat saja, namun kita juga dapat memakburkan masjid dengan menggunakannya sebagai tempat menuntut ilmu. Amalan ketiga yang juga berpahala besar adalah menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid, lalu melanjutkan berzikir hingga matahari terbit. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit. Kemudian ia melaksanakan sholat dua rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh, dan beliau juga bersabda, pahala yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Hadis Riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk melawan rasa malas dan kantuk di pagi hari, dengan menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah dan berzikir mengingat kebesaran Allah SWT. Berikut beberapa keutamaan sholat subuh berjamaah. Melaksanakan sholat subuh secara berjamaah bisa menjadi jaminan masuk surga. Subuh berjamaah juga bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Selain itu, saat menunaikan ibadah sholat subuh, sholat kita akan disaksikan dan didoakan oleh para malaikat, agar kita senantiasa diberkahi Allah SWT untuk kebaikan dunia dan akhirat. Pemirsa Mozaik Islam, amalan keempat yang berpahala setara dengan ibadah umroh adalah melaksanakan sholat sunnah duha di masjid. Sholat sunnah yang dikerjakan minimal 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat ini dikerjakan ketika masuk waktu duha, yaitu sejak matahari mulai merayap naik meninggalkan tempat terbit hingga tampak membayang menjelang tengah hari, atau sekitar pukul 7 hingga pukul 11 pagi. Sholat duha merupakan salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan Rasulullah SAW karena memiliki keutamaan yang luar biasa. Selain mendapatkan pahala yang setara dengan menunaikan ibadah haji dan umroh, melaksanakan sholat duha juga mempunyai faedah yang baik bagi kehidupan manusia di dunia. Faedah sholat duha antara lain melancarkan rejeki, menjauhkan dari berbagai gangguan orang yang berniat jahat hingga keberkahan di dalam usaha dan pekerjaan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat duha dan dia tidak bermaksud kecuali itu, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumroh. Hadis Riwayat Abu Daud Pemirsa, amalan kelima yang tak kalah luar biasa pahalanya adalah senantiasa berzikir panjang setiap selesai melaksanakan sholat. Selalu mengingat asma Allah SWT dan kebesarannya dengan lantunan suci, seperti Astagfirullahaladzim, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan La Ilaha Illallah, akan membuat hati kita tentram dan semakin dekat dengan Sang Maha Pencipta yang telah memberikan karunia yang tak terkira kepada manusia di dunia. Seseorang yang selalu berzikir panjang setelah sholat akan mendapatkan pahala yang besar, bahkan setara dengan pahala orang yang menunaikan ibadah umroh. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda kepada orang-orang fakir, Maukah aku beritahukan pada kalian, sesuatu yang apabila kalian melaksanakan, kalian akan dapat melampaui derajat orang-orang yang sudah mengalahkan kalian tersebut, yaitu orang kaya harta yang sudah menunaikan ibadah haji, umroh, berjihad, dan bersedekah. Dan tidak akan ada yang dapat mengalahkan kalian dengan amalan ini, sehingga kalian akan menjadi yang terbaik di antara kalian dan di tengah-tengah mereka, kecuali bila ada orang yang mengerjakan seperti yang kalian amalkan ini, yaitu membaca tasbih Subhanallah, membaca tahmid Alhamdulillah, dan takbir Allahu Akbar, setiap selesai sholat sebanyak 33 kali, hadis riwayat Bukhari. Pemirsa muzaik Islam, itulah beberapa amalan yang pahalanya setara dengan pahala orang yang sedang berhaji dan berumroh. Alhamdulillah, 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 al